Intro Salah satu aktivitas yang diprioritaskan adalah saat ada pilihan Ini mana dulu yang perlu kita tunaikan Apakah fisik atau kan hati Dua-duanya milik kita Dua-duanya penting, dua-duanya kebutuhan Nah kalau kita merujuk kepada fikir prioritas Fikir aulauiat Kesimpulannya adalah bahwa hati yang harus diprioritaskan Karena apa? Diantaranya adalah karena sesungguhnya sumber kebaikan Sumber keburukan itu adalah hati Saat kita kagum dengan banyak sosok yang baik-baik ya Politisi bersih, pengusaha dermawan, orang yang santun Itu karena mereka memiliki surplus hati Jadi jujur, dermawan, ternyata itu bukan hanya aktivitas tangan dan kaki Bukan hanya memberi atau tidak memberi Tetapi bersumber dari hati mereka Begitu pula pada saat kita merasa Tidak nyaman, dirugikan dengan banyak personal Karena ia tidak jujur Karena ia tidak santun Susah diatur atau lainnya Sesungguhnya itu bukan aktivitas tangan dan kaki Bukan fisik Tetapi memang karena hatinya sedang bermasalah Jadi dalam bahasa fikir prioritas Sesungguhnya Alkulub ahamu minal jaware Jadi karena hati itulah yang menjadi sumber kebaikan atau keburukan Walhasil, jika kita ingin menata aktivitas kita ini baik Maka salah satu cara taktis yang harus kita tunaikan adalah Bagaimana memastikan hati kita bersih Karena hati itu adanya dalam iman Maka cara taktis selanjutnya harus kita tunaikan adalah Merawat iman dengan ibadah, dengan sujud Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menunaikan sholat dengan penuh khusyuk Memenuhi rukun dan syaratnya Dan juga kita menjadi orang yang paling mudah memberi Mudah membantu Dengan ibadah dan layanan khidmah mudah memberi Itulah salah satu cara yang paling subur Agar iman kita terawat Agar hati kita bersih Terisi dengan akhlak yang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!